Happy, happy family, we are happy family Sayang, Onyo kayaknya masih penasaran nih Ngajakin Uncle Reza dan Haris ngobrol man to man Wih, gaya banget Onyo Oke, sayang, sayang, sayang Sekarang Onyo mau tanya sama cowok-cowok yang ada di samping Onyo Onyo, jadi sebenernya Onyo sayang sama siapa sih? Wah, kalau lagi langsung, lagi langsung Jadi Onyo itu lagi sayang sama... Bukan, lagi sayang sama diri Onyo sendiri Untuk selalu berkarya dan berkarya terus Tapi emang, kalau kita sayang sama orang, kita sayang sama diri sendiri Iya, itu Kita harus menjaga diri kita sendiri Kan Onyo kan udah sayang sama diri sendiri Ada nggak orang yang Onyo sayang? Kita itu kalau terlalu... Apa ya? Kayaknya ini ada sebenernya Kayaknya ini ada Cuman jangan disebut dulu ya Jangan sebut dulu ya Tapi ada, ada? Nggak ada Ada nggak seseorang di sana Hati-hati loh ntar ada orang yang di sana Terus nanti dia bilang Kok kamu nggak ngomong sih? Nggak ngomong sih? Nggak ngomong sih? Nggak ngomong sih? Nggak ada, beneran ya Allah Nanti-nanti ada, lihat aja nanti berluar Jadi ada kan? Iya, nggak ada Tapi ada? Nggak ada Tapi kalau ngomong suka-suka, ada Nggak ada Sayang, Onyo gimana sih? Kan mau mancing pertanyaan kedua cowok teman Ricis Malah balik dipancing terus nih Hihihi Oh iya, maksudnya nggak usah diungkapin Tapi diungkapin nggak? Nggak tunggu kita Perlakuannya aja gitu Tunggu apa yang kakak bilang tadi Tunggu kita bisa jadi yang terbaik dulu Tunggu kita bisa yang terbaik dulu Tunggu kita bisa yang terbaik dulu Baru kita... Jadi, Onyo sekarang lagi memantaskan diri ya? Ya, pokoknya buat Onyo itu teman Masih umur segini, buat Onyo itu teman aja Ya, dan umurnya memang ya? Iya, masih belum saatnya ya? 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 Oh iya, betul Betul, betul Betul bener kan? Bener, bener Ya udah, kayak Onyo tadi kan Onyo suka sama mereka Udah deh Tapi seumuran? Seumuran nggak? Orang entertainment juga? Orang entertainment juga Oh dia penyanyi juga nggak? Penyanyi juga? Iya, gitu Penyanyi Lupa tau mau cari tahu ya guys Guys, mamanya ngeliatin guys Jangan-jangan dia belum pernah cerita sama mamanya Bukan, bukan suka, mengagumi saja Mengagumi dia saja Oh, sarannya bagus gitu Iya Jadi Uncle itu suka sama Antiri Cis? Atau gimana sih? Berteman baik Berteman baik Enggak Berteman itu pasti ada Berlebihnya Berlebihnya Gimana? Suka nggak? Berteman baik Enggak suka nggak? Berteman baik pokoknya Iya nggak Berteman baik itu ada banyak lah Berteman dalam apa? Bisnis atau gimana? Gimana ya? Diliatin Untung bukan apa-apa Iya Iya Apa-apa Aku sesuai kata bunda kan? Gimana bang? Yang itu dulu belum selesai Durasi masih udah tinggal di kita Bang Iya Tadi kalau misalnya bang ngeliat aku Tadi kan aku ngomong Gimana sih perasaan abang Reja sekarang? Sekarang? Iya Sekarang kan setelah tahu Ya udah nggak apa-apa Nggak apa-apa Karena memang Ternyata Pekerjaannya Ricis Dan pekerjaannya Haris juga seperti itu Iya Cuman mungkin kalau dulu sempat Cemburu? Pasti Pasti Jujur lah Nggak bisa dipungkiri Dan nggak bisa dibohongi bahwa Justru kalau nggak cemburu Malah aneh Oh enggak sih Tapi Ada Saya tahu ya Aku juga misalnya kayak berhubungan dengan orang Aku Emang tipe orang yang bukan cemburuan Kayak kalau misalnya Ya udah Sebenarnya saling percaya Yang penting Kalau aku Tapi ada pepatahnya juga Cemburu itu Tadah saya Ya ada Tapi yang tidak berlebihan Yes Jadi emang dulu Sempet nih Om Eja tuh Sempet cemburu juga sama Om Haris Tapi Cuman dipendem aja Nggak yang gimana-gimana juga Terus abis itu dikomunikasikan sama Anti Ucis Oh Oh Tapi setelah tahu Ya enggak Kita mau mau main bola Iya Karena Mau ibuat bareng Mau tapi masih ada syuting Tapi Tapi Kira-kira kalau Onyo mau main bola nih Onyo niat nggak sih ngajak orang Tadi yang Onyo suka Oh Aku langis Enggak 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 Bunda sambil masak Terus penasaran nih Sama kisah Asmarar Yari Cis Hihi Obrolan dapur ya Bun Kepiting sama sosis Wah Kayaknya aku harus banyak belajar masak dari Bunda nih Ya itu selama Aku tuh dulu kan emang ngekos juga gitu kan Karena aku sekolahnya Kuliahnya di luar kan Jadi kayak Tinggal di asrama gitu Tapi akhirnya bisa masak karena Kangen masakan Rumah Indonesia Masakan rumah Aku tapi nggak jago masak Bunda Aku juga tadinya nggak bisa Tapi ntar kalau misalnya udah punya pasangan Reflek deh Iya sih bener juga Iya nggak sih Tapi terakhir aku pernah masakin Orang Pernah Pacar Terus gimana hasilnya Tapi masakin cemilan-cemilan doang Nggak masakan besar Gitu Kan berusaha Iya Ntar juga pasti akan berusaha Terus kalau sekarang gimana jadinya Kalau menurut kamu Ya dari sisi pandang cewek lah Ini kan cowok-cowoknya lagi nggak ada nih Kamu tuh kayak gimana Ya kalau dari cewek sih Udah pasti Memilih yang melangkah dengan pasti Hmm harus pasti dong Yang support dan mempercayai Apalagi kan kita kan kerjaannya entertain ya kak Iya Takutnya cemburu-cemburu ya Iya Jadi mungkin kemarin-kemarin tuh yang masih agak Ayo dong aku kerja nih Aku kerja nih Cemburu-cemburu Gitu ya Jadi yang support dan alhamdulillahnya Sekarang semuanya udah satu frekuensi Bunda Iya Oke Jadi diantara dua itu srek yang mana sih Kalau kamu sreknya yang mana gitu Jadi gini Bunda Ada Ada ini Ada perbedaan Ada perbedaan Ini sekarang sama-sama cewek kan Sama-sama cewek nih nih Ada Dua Kasus yang berbeda Oh Ada Reza Dengan aku yang berpisah He-he Dengan luka hati yang sangat amat dalam Oh my god Kemudilan Kemudian Ada Haris yang datang Oh iya Karena cowok itu emang mencari kesempatan pada saat Cewek lagi patah hati Itu hati-hati Nah itu dia Tapi Posisinya si Haris itu Waktu dia datang Dan dia membahagiakan aku tuh Aku yang masih mikir nih orang Kenapa sih kok baik banget sih sama gue Gitu-gitu kak Tapi Ketika kamu sudah membuka perasaan Dia yang kayak Oh biasa aja gitu Enggak Enggak Jadi dari awal pun Aku sama Haris Yaudah jalanin aja Ngalir aja Dan kita juga sama-sama anggap Yaudah lah seru-seruan aja Lu cilocon aja Aku akan nyembuhin kamu yang lagi patah hati Dan aku nganggepnya Oh yaudah Lu akan menjadi temen gue Bla 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 Gitu Nah tapi kan Kedepannya gak ada yang tau Tapi kan tadi kita udah nanya Karena sama Haris Lu suka ya sama gue Pernah suka ya sama gue Dia jawab suka Nah itu tuh yang gak pernah dia ungkapin dulu Gitu Dia telat mengungkapinnya Tapi pernah Berarti sekarang masih gak Maksudnya itu apa sih Nah kita kan sebagai perempuan Kan gak bisa baca kode-kode kan Iya Dan kita tuh butuh kepastian Kita butuh yang Oke gue suka Oke gue cinta Kita gak bisa yang Kode-kode Kita ngelangkah Yaudah dia aja yang merka Gak bisa Aduh jangan dong Harusnya pasti dong Nah itu kalo si Haris Tapi Tapi sejauh ini Ya Aduh Tuhan Hati-hati kak Tapi sejauh ini Emang hanya berteman baik Sama si Haris Nah kalo sama si Eja kan Pernah Pernah dekat Pernah ada hubungan Kemudian Renggang Untuk yang kedua kalinya Ini kedua kali renggang kak Oh gitu Gitu Nah cuman kemarin tuh Sempet rame kak Di tiktok sempet viral Aku sempet jadi bulan-bulan netizen Karena Gara-gara salah paham Aku sama Haris Gitu Terus aku yaudah lah Ngalir jalanin aja lah Gitu Tapi emang kalo ditanya mau pilih siapa Aku tetep pilih ya Ngasih kepastian Yang dateng sama orang tuanya Jadi kamu langsung aja lah ya Aku langsung aja Siapa Aku kameramen Kalo mau ditang sama keluarganya Juga boleh Gue orangnya mau Oh Nih Kamu Kamu kalo dateng sama orang tua Kamu Aku mau Aku mau Iya Jadi siapa aja lah Dia hati-hati Soalnya banyak Di rumah gue juga Yaudah jangan deh Aduh jangan Di rumah gue aja Udah kacau Jangan dibongkar Oh jangan dibongkar katanya Di rumah gue aja kacau Udah jangan dulu deh Ya aku siapa aja Yang bawa orang tuanya ke rumah lah Ya bunda dulu Dideketin sama siapa aja Kiritain dong Kiritain siapa aja Emang saingannya Saingannya ayah Ruben siapa Aaaaah Hahahaha Happy Happy Family We are Happy Family Tidak Maaf Ali